Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga keluarga SD Islam Sabir Fala Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Agar senang biasa dalam lindungannya Anak-anakku, mari kita buka buku temanya Yaitu tema 1, Selamatkanlah Makhluk Hidup Ustaznya kasih kesempatan 5 menit ya Untuk membuka buku tematik halaman 2 1, 2, 3, 4, 5 Stop Di buku tematik halaman 2 Ada bacaan bagaimana jagung perkembang pihak Apakah kalian tahu bagaimana sih Ustaznya jagung perkembang pihak itu? Nah, itu ada bacaan Mari bersama-sama dibaca Kemudian nanti dijari ide pokoknya Sebelum itu Ustaz akan menjelaskan sedikit Tentang bagaimana jagung perkembang pihak Apakah kalian tahu apakah ini? Ya, betul Ini adalah jagung Jagung ini ada di negara kita Yaitu negara Indonesia Tepatnya di daerah Madura Di sana menjadi bahan pokok makanan Jagung ini juga menghasilkan karbohidrat Yaitu sebagai pengganti nasi Di sini juga sangat banyak manfaatnya Seorang petani jagung akan menanam biji jagung Di sini kalian akan melihat biji jagungnya Petani jagung menanam biji jagungnya Nah, ini biji jagungnya ya Kalian pasti tahu Biji jagung ini akan memulai perkembang pihakannya Tanamnya dengan menanamkan biji Setelah 3-4 hari Bakal tanaman akan menjadi Di permukaan tanah akan menjadi Tanaman jagung Kemudian akan berbentuk seperti tungkai Pada mulanya berupa sekuntung bunga Kemudian bunga-bunga jagung itu Memiliki helai-helai rambut halus ini nak Helai-helai rambut halusnya Nah, pada bagian ujungnya ini Ada tepung sorinya nak Sehingga akan terbawa angin Kemudian membentuk Apa? Membentuk pohon jagung lainnya Seperti itu Kemudian kalian harus buka Di halaman 4 Kalian akan ada Menyebutkan Ide pokok dari Paragraf-paragraf wajan tersebut Nanti ustada akan bantu Kasih contoh satu Kemudian Anak-anak akan menjawab sendiri ya Hasilnya di foto Dikirim di grup Kelas 6 Ustada tunggu ya Ustada akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di bacaan tersebut Dengan judul Bagaimana jagung berkembang biak Nah, disitu ada bacaan Bagaimana jagung itu berkembang biak Ada beberapa paragraf Nanti kalian akan mencari Ide pokok Ustada ada satu ide pokok Kalimat utama Sama dengan kalimat pertama Langkah-langkah menemukan ide pokok ada lima Coba perhatikan ustada ya Yang pertama Baca seluruh paragraf dengan cermat Kedua Cermati kalimat pertama hingga akhir Ketiga Baca kalimat demi kalimat Sampai kamu menemukan ide pokok Paragraf Dalam suatu paragraf Ide pokok biasanya terletak di awal Akhir Atau awal dan akhir paragraf Keempat Tandai ide pokok Setiap paragraf Kelima Tandai info penting Dalam setiap paragraf Nah, dibacaan buku tema Satu, selamatkan makhluk hidup